Oke, baik. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Baik, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan lanjutkan. Perkulian kita pada pekan ketiga. Kalau pekan pertama kita sudah melakukan perkenalan tentang komunikasi data. Kemudian di pekan kedua kita membicarakan tentang protokol atau aturan-aturan dalam komunikasi. Nah, di pekan kali ini kita akan membahas tentang data dan sinyal. Nah, apa itu data dan sinyal ya? Data itu kurang lebih direpresentasikan di komputer. Itu dengan bilangan binar ya. 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, dan seterusnya. Nah, data ini untuk kemudian bisa dikirimkan, maka dikirimkan dalam bentuk sinyal. Jadi, agar data bisa ditransmisikan, maka data tersebut harus ditransformasikan. Jadi, data agar bisa ditransmisikan atau dikirimkan, maka harus ditransformasikan ke dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Atau yang kita kendaraan dengan istilah sinyal. Nah, representasinya apa? Ya, misalkan kalau di komputer Anda sudah tahu tentang bit ya. Jadi, bit 1 itu diwakili oleh tegangan 1 volt dan bit 0 diwakili oleh tegangan min 1 volt. Nah, dikomunikasi data itu penting belajar tentang ini. Kenapa? Karena memang kita bicara, kemarin disampaikan bahwa sebuah komunikasi point-to-point atau point-to-multipoint, berarti istilahnya ada informasi yang disampaikan. Nah, di dalam komputer, maka informasi ini dikirimkan melalui dalam bentuk sinyal. Nah, kalau kemarin kita lihat protokolnya di OC layer, dari mulai physical, data link, network, transport, session, presentation, application, itu sebuah data dikirimkan. Secara fisiknya ditransmisikan oleh layer physical, baik melalui jalur transmisi kabel atau media transmisi kabel ataupun non-kabel. Untuk media transmisi kita akan bahas besok. Oke, lanjut. Nah, di dalam sinyal kita kenal dengan istilah sinyal analog dan sinyal digital. Sinyal analog dan sinyal digital. Perbedaannya apa? Nah, kalau suatu data atau sinyal dikatakan analog, apabila amplitudonya, Anda lihat ini namanya amplitudo, ya, ini amplitudo, ya, dari data atau sinyal tersebut terus-menerus ada dalam rentak waktu tertentu atau kontinu. Ya, amplitudo itu bisa tadi adalah merepresentasikan apa? Voltase atau tegangan misalkan. Nah, dan memiliki variasi nilai amplitudo tak terbatas. Misalnya, data yang berasal dari suara. Nah, ini contohnya amplitudonya adalah satu misalkan. Dia punya amplitudo, kemudian dia ada terus dalam rentak waktu tertentu. Detik ke 0,2 dia masih ada. Kayak misalkan saya bersuara seperti ini. A, itu seperti itu. Berarti kan suaranya ada terus, ya. B, A. Nah, kalau data atau sinyal dikatakan digital, apabila amplitudo dari data atau sinyal tersebut tidak kontinu. Dan memiliki variasi nilai amplitudo yang terbatas atau diskret, ya. Anda tahu bedanya diskret dengan non-diskret apa? Ada yang mau menjawab? Siapa di sini? Saya coba tanya. Nabila. Halo, Nabila. Ya, halo, Pak. Nabila sudah belajar matematika diskret? Lupa, Pak. Lupa. Apa bedanya diskret dengan yang non-diskret? Oke. Kalau Anda belajar matematika diskret, ada pecahannya atau tidak? Bersambung. Ya. Mau dibantu, Pungin? Mohamed Pratama, silakan. Nggak tahu, Pak. Cuma ingatnya bercabang dulu. Tidak selalu bercabang, ya. Maksudnya gini. Kalau simpelnya, kalau diskret itu, nilainya itu tidak ada komanya, ya. jadi misalkan 0, kemudian 1, kemudian 2, 3, ini namanya diskret, kurang lebihnya seperti itu. Nah, kalau amplitude, ini tidak diskret, ya. Kan bisa jadi, eh, maaf, kalau amplitude, kalau sinyal analog itu tidak diskret. Karena bisa jadi dia, amplitude-nya di sini adalah, contohnya misalnya, di lingkup sini berarti dia 0,2. 2, kemudian naik lagi di sini misalkan, dia ada 1. Di sini berapa? 0,8. Nah, ini tidak diskret. Kalau diskret seperti ini. Di lingkup sini dia akan 2, ya. Kemudian 0 lagi. Kemudian di sini mungkin 1. Jadi tidak ada landayanya semacam ini. Bisa dipahami? Yang di sini yang ada tidak? Yang lulusan STM, teknik elektro mungkin? Ada tidak? Yang lulusan STM ada? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada, siapa? Yang lulusan STM siapa? Yang jurusannya mungkin listrik atau komputer juga ada, ya. Kalau tidak salah, Anda pernah ada yang belajar teknik digital belum? Ada, Pak. Tek aja, Pak. Yolanda belajar teknik digital, ya? Teknik komputer dan jaringan, Pak. Ya, teknik komputer dan jaringan. Pernah belajar tentang sinyal belum? Ya, pernah. Pernah melakukan pengukuran menggunakan oskiloskop misalnya? Belum, Pak, kalau itu. Oh, belum. Ya. Oke. Kita lanjut ya. Kalau misalkan ada yang jurusan teknik elektro mungkin nanti bisa bantu saya sebetulnya untuk menjelaskan. Oke, lanjut. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas tentang sinyal analog. Jadi, bentuk sinyal analog yang paling sederhana itu digambarkan sebagai gelombang sinus, ya. Ini namanya gelombang sinus. Gelombang sinus seperti ombak, ya. Dan dalam keadaan nyata, suatu sinyal analog merupakan gabungan dari beberapa gelombang sinus, ya. Namanya sinyal komposit. Jadi, sebetulnya kalau misalkan sebuah sinyal analog ditransmisikan, itu bisa jadi terdiri dari frekuensi-frekuensi yang berbeda. Tapi dijadikan satu. Namanya sinyal komposit, ya. Nah, ini Anda harus tahu istilah-istilahnya di sinyal analog. Yang pertama ada namanya amplitude. Amplitude. Amplitude adalah suatu nilai yang merujuk pada ketinggian intensitas sinyal pada setiap waktu. Satuannya apa? Satuannya adalah fault. Satuannya fault, tegangan. Amplitude itu yang mana? Nah, ini nih. Amplitude itu yang ini. Amplitude. Ya. Ini amplitudonya. Sumpah. A. Amplitude. Kemudian yang kedua adalah frekuensi. Amplitude sudah, sekarang frekuensi. Frekuensi adalah sebuah jumlah periode yang dilalui oleh satu gelombang dalam waktu satu detik. Dalam waktu satu detik. Saya tanya nih, kalau gambarnya seperti ini, ini berarti frekuensinya berapa? Ada yang mau jawab? Frekuensi adalah jumlah periode yang dilalui oleh satu gelombang dalam waktu satu detik. Berarti kalau ini berapa, frekuensinya berapa? Saya tanya ke... Siapa ya? Nova Desinaga? Halo, Pak. Kalau tadi frekuensi dinyatakan sebagai jumlah periode yang dilalui oleh satu gelombang dalam waktu satu detik, maka ini frekuensinya berapa? Satu, empat, Pak. Kalau frekuensi, saya bantu ya. Jadi, satu gelombang itu adalah, satu gelombang penuh adalah ini. Dia naik, turun lagi, ini satu gelombang penuh. Ini dinamakan satu gelombang. Ini satu. Dalam satu detik, ini ada berapa gelombang? Dua. Iya, Pak. Ya, betul. Ada dua. Jadi, dua. Mungkin satuannya adalah bisa hertz. Salah satuannya adalah hertz. Jadi, kurang lebih seperti ini. Dalam satu detik, itu terjadi dua kali kedipnya. Dua kali kedip, misalkan. Jadi, kalau misalkan Anda kelilipan, itu satu detik bisa berapa kali kedip? Tuh, dua, tiga. Aduh, dua, dua, dua. Misalkan. Kedip tiga kali. Berarti kedipnya tiga hertz. Karena dalam satu detik, tiga kali. Kalau Anda lagi merayu atau lagi genit, berarti mungkin frekuensinya dua hertz. Matanya berkedip dua kali. Tik-tik gitu ya. Simpelnya seperti itu. Lanjut, kita bicara tentang periode. Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu siklus gelombang. Ini satu siklus gelombang, tadi saya sudah sampaikan dari ini sampai sini. Waktu yang dibutuhkan adalah berapa? Anda lihat di sini 0,5 detik. Jadi, periodenya adalah 0,5 detik, periode gelombangnya. Lanjut kemudian panjang gelombang. Panjang gelombang adalah jarak yang dilalui untuk menempuh satu siklus gelombang dalam satuan meter. Ini ada rumusnya semacam ini. Jadi, f frekuensi adalah 1 per t. 1 per t. Anda lihat dulu. Dan t sama dengan 1 per f. T tadi adalah 1 per, frekuensinya berapa? 2. T-nya berarti adalah sama nih. 0,5 detik. F-nya itu adalah 1 per t. Frekuensinya itu adalah 1 per 0,5. Satu dibagi setengah berapa? Satu dibagi setengah berapa, Mia? Halo, Mia? Halo, Mia? Mia tidak mendengarkan sepertinya. Wirda? Halo, Pak. Aku lagi di kamar mandi. Bentar. Iya, Pak. Kenapa tadi? Lagi kuliah, Mia. Kebelet, Bapak. Kalau yang misalkan ada yang ke kamar mandi, silakan chat dulu ya. Iya, Pak. Misalkan ada yang ke kamar mandi, Anda chat dulu biar saya tidak nyari-nyari. Mia, satu dibagi setengah berapa, Mia? Dua bukan, Pak. Kalau satu dibagi seperempat berapa? Satu. Satu dibagi seperempat berapa, Mia? 0,5 bukan, Pak. Oke, Mia jawab 0,5. Simpan dulu jawabannya. Lulu. Halo, Lulu. Halo, Lulu. Lulu sudah buka speakernya, tapi sepertinya tidak ada suaranya. Saya ke Fauzia Gusni. Halo. Halo, Pak. Tadi Mia mengatakan bahwa satu dibagi seperempat. Kenapa, Pak? Tadi Mia bilang satu bagi seperempat, dia jawabannya adalah setengah. Benar atau salah? Benar, Pak. Satu bagi seperempat, 0,5 ya. Oke. Kita tanya lagi ke yang lain. Wirda, halo Wirda. Halo, Pak. Wirda, satu dibagi seperempat, hasilnya berapa, Wirda? Empat. Ya, satu dibagi seperempat, hasilnya em? Empat. Tadi berarti Mia dan siapa? Fauzia, Anda kurang tepat. Jadi, kalau satu dibagi seperempat, ya empat. Hasilnya simpel. Kita lihat ilustrasinya, ya. Jadi, kalau misalkan ini satu, kemudian Anda dibagi satu perempat. Ya, itu sama dengan Anda satu dikali empat per satu. Oke. Kiranya berapa hasilnya? Empat. Bukan setengah. Oke. Siapa tadi yang jawab setengah? Aku, Pak. Mungkin Mia belajar lagi buku Matematika Dasar. Atau nanti biasanya malah yang, apa namanya? Hitungan sederhana seperti ini muncul di tes-tes, ini loh, psikotest kadang malah. Ya, kadang kita enggak, apa namanya? Kita ragu jawabnya, gitu. Oke, kita lanjut. Masih sinyal analog, ya. Ini ada satu istilah namanya adalah fasa. Fasa. Fasa itu satuannya derajat. Ini adalah jarak pergeseran sinyal, ya. Jadi, jarak pergeseran sinyal. Anda lihat, misalkan di sini ada sebuah sinyal, ada 3 hertz, ya. Anda lihat, dalam satu detik ada satu, ada dua, ada tiga. Yang namanya fasa, itu dia bisa melakukan pergeseran, ya. Baik satu per empat, t, atau t itu adalah waktu, atau setengah t. Lihat perubahannya. Ini berguna untuk apa? Ini nanti kita akan pelajari di sisi modulasi. Kita lanjut. Nah, secara umum, ya, secara umum, sebuah sinyal analog itu dapat dituliskan dalam model matematis seperti ini. Jadi, adalah Y atau sinyal, itu adalah amplitude. Amplitudo, dikali sin, dikali 2, kali P, kali F, itu adalah frekuensi, kali T, ditambah pasat. Oke, lanjut. Di dalam kondisi nyata, ya, tadi sudah disampaikan bahwa sinyal analog ini sebetulnya adalah gabungan beberapa dari sinyal sinus. Ini adalah, kalau Anda lihat seperti ini, ya, ini adalah sebetulnya adalah penggabungan, ya, penggabungan dari tiga buah sinyal. Anda simpelnya bisa lihat penggabungannya seperti apa, Anda lihat di sisi yang bawah. Nah, di sini yang pertama yang kita lihat ada ini. Ini. Jadi, amplitude-nya adalah 1 volt, berarti yang ini, 1 volt. Kemudian, ada ini, Anda lihat ini, ya, oh, maaf, maaf, saya salah. Ini saya hapus biar terlihat. Ini yang pertama tadi saya sudah terangkan. Kemudian yang keduanya adalah ini. Anda lihat ini, maaf. Dari sini ke sini. Tunggu. Nah, jadi dari sini. Setengahnya. Lihat. Kemudian ke sini. Kemudian ke sini. Ya, dan ini yang hijau. Dan yang terakhir adalah yang bagian kecil-kecil adalah ini. Ini ketiganya digabungkan, ya, ada satu, kemudian ada dua, ada tiga, digabungkan menjadi seperti ini. Namanya komposit, ya. Jadi, ada harmoni pertama, ketiga, dan harmoni ke sembilan. Yang pertama, Anda lihat jumlah frekuensinya itu ada dua per detik. Yang berikutnya ada tiga sinyal per detik. Dan yang satu lagi ada sembilan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan. Itu adalah sinyal analog komposit. Kita lanjut, ya. Kita lanjut ke sinyal digital. Tadi perbedaannya adalah di depan sudah disampaikan untuk sinyal analog, dia bentuknya adalah gelombang sinus, ya. Dan dia berbedaannya, perbedaannya dengan yang digital. Kalau untuk yang digital dan nilainya adalah diskret, pernombinnya direpresentasikan dengan tegangan, ya. Nah, disampaikan bahwa tadi sinyal digital adalah diskret. Diskret. Dia tidak memiliki amplitude yang kontinus sepanjang waktu. Nah, pada keadaan nyatanya, ya, sebetulnya di satu level tegangan sinyal digital itu dapat mewakili beberapa bit sinyal digital, ya, dalam kondisi nyatanya sepacam ini. Dengan tujuan untuk meningkatkan kecepatan pengiriman data. Ini Anda lihat di gambar yang pertama. Jadi, Anda bilang agar satu level tegangan dalam satu detik ini merupakan referensiasi dari dua bit data, maka secara keseluruhan dibutuhkan sebanyak empat level tegangan. Empat level tegangannya apa saja? Yaitu plus satu. Kemudian ini plus satu mewakili berapa? Mewakili bit satu-satu. Bit satu-satu itu kalau desimalnya berarti tiga. ya, kemudian tegangan 0,5 volt, ini Anda lihat 0,5 volt, itu mewakili bit satu-satu. Satu-satu, ini 0,5 volt, yang ini 1 volt. Kemudian tegangan minus 0,5 volt mewakili ini, 0,1. Dan minus 1 volt itu mewakili 0,0. Ini ada 4 bit ya berarti. Kalau ini hanya 2 bit saja, ada 0 dan 1. Kalau ini ada 4 bit. 0,0, 0,1, 1, 0, dan 1, 1. Dan hampir semua sinyal digital itu sifatnya adalah tidak periodik. Karenanya itu sinyal digital tidak ada properti periode dan juga frekuensi. Dan satuannya kalau misalkan di sinyal digital itu namanya adalah bit rate. Bit rate. Bit rate itu apa? Yaitu jumlah bit yang terkirim dalam satu detik. Dan satuannya itu adalah bit per second. Anda misalkan bicara kecepatan data ya, kirim data. Anda kan pernah lihat modemnya berapa kbps ya. Modemnya misalkan Anda punya speednya adalah 10 mbps. Berarti dalam 1 detik Anda mentransmisikan 10 mbps, 10 ribu bit per second. Kalau ini tadi hanya 4 bit per second. Bayangkan kalau misalkan sudah mbps. Zaman sekarang kalau internetan saja, kayak di tempat saya itu pakai Indihome, kecepatan transmisinya adalah 10 mbps, 10 mbps. Lanjut. Ini adalah proses dekomposisi sinyal digital. Sebetulnya untuk sinyal digital ini juga dapat dilakukan di dekomposisi ya, menjadi gelombang sinus seperti sinyal analog ya. Nah, perbedaannya apa? Jadi ketika harmoniknya semakin tinggi, ini 3723, ini 123, maka dia akan mendekati sinyal aslinya. Ini Anda lihat kalau semakin harmonik, ini semakin rapi. Harmoniknya semakin tinggi, dia semakin mendekati. Itu adalah dekomposisi sinyal digital. Kalau tadi ada di sinyal analog, itu adalah ada sinyal komposit. Di sinyal digital ada dekomposisi sinyal digital. Oke. Maaf, ini lupakan ya. Tadi saya sebutnya sudah diterangkan di sini. Saya lupa, belum dihapus. Oke, lanjut. Kalau tadi kita bicara bahwa sinyal itu dalam domain waktu ya, domainnya adalah domain waktu. Tapi di lain sisi juga di komunikasi data diperlukan bahwa sinyal dalam domain frekuensi. Dan kalau misalkan kita melihat sinyal dalam domain frekuensi, kita dapat melihat, jadi sebuah sinyal itu komponen-komponen penyusunnya apa saja. Karena acuannya adalah frekuensi. Jadi kalau kita bicara tentang bandwidth, bandwidth itu lebar jalur data ya. lebar jalur data, maka parameter yang diukur itu adalah acuannya adalah frekuensi. Perbedaannya seperti ini ya. Domain waktu dibandingkan dengan domain frekuensi. Anda lihat nih, ini ada gelombang sinus. Gelombang sinus ini frekuensinya adalah sebanyak 5 siklus. Ini berarti 1, 2, 3, 4, 5 per detik. Karena dalam waktu 1 detik dia dapat 5 siklus. Amplitude puncaknya berapa? Amplitude puncaknya adalah 3. Dari 0, 2, 3. Ini 3. Nah, kalau misalkan kita bicara sinyal dalam domain frekuensi, maka akan terlihat hanya satu tiang saja. Satu tiang saja. Tadi Anda sudah lihat rumusnya kan, bahwa F itu sama dengan 1 per T. Begitu juga sebaliknya T sama dengan 1 per F. Nah, kalau kita bicara sebuah gelombang dengan frekuensi 5 dan amplitude 3, ketika digambarkan sinyal dalam domain frekuensi, maka terdapat gambar tiang saja. Ini Anda lihat, siklusnya adalah, siklus per detiknya adalah 5, amplitude-nya adalah 3. Nah, ini hanya menggambarkan satu buah sinyal saja. Tadi kan kita bicara juga ada sinyal komposit ya. Banyak frekuensi dalam satu pengiriman. Nah, kalau misalkan digambarkannya dengan semacam ini, maka akan memberikan kemudahan untuk pengukuran bandwidth misalnya. Nah, kita lihat contohnya sepancam ini. Ini ada sinyal komposit ya. Kalau tadi kita sudah bahas ini kan sebetulnya di sinyal analog. Nah, kalau misalkan dua sinyal analog ini digambarkan dalam domain frekuensi, gambarnya hanya sepancam ini. Tadi kita terangkan itu ada tiga buah sinyal ya. Amplitude, sinyalnya itu frekuensinya ada satu, ini frekuensi adalah satu, frekuensi yang pertama adalah satu. Kemudian frekuensi keduanya adalah tiga, ini yang warna hijau ya. Warna hijau ada tiga. Kemudian yang warna merah, ini ada sembilan. Masing-masing amplitudenya beda. Yang merah itu amplitudenya adalah satu. Kemudian yang, maaf yang merah, yang biru ya amplitudenya adalah satu. Kemudian yang hijau itu amplitudenya adalah sepertiga. Dan yang warna merah, amplitudenya adalah sepert sepuluh. Representasinya, jadi gambar ini, ini dalam domain waktu ya. Dalam domain waktu. Nah, kalau dalam domain frekuensi, sebetulnya ini hanya dipindahkan ke sini ya. Kita ada tiga buah sinyal ya, ada tiga buah gelombang sinus. Yang pertama adalah dia yang frekuensinya adalah satu. Itu berarti yang warna biru. Dan amplitudenya adalah satu. Kemudian ada juga sinyal yang frekuensinya tiga. Kemudian amplitudenya adalah sepertiga. Ini yang warna hijau. Kemudian satu lagi, dia frekuensinya ada sembilan, tapi untuk amplitudenya sepert sepuluh. Anda lihat, ini adalah sinyal dalam domain frekuensi. Nah, ketika kita gambarkan ya, ketika kita gambarkan representasi domain waktu dan domain frekuensi, maka representasi domain frekuensi dari sinyal analog komposit yang tidak periodik, tidak periodik artinya dia sinyalnya memiliki amplitudenya yang berbeda-beda ya, adalah sinyal dengan frekuensinya kan yang continue. Anda lihat, jadi seperti ini. Continue. Representasi domain frekuensi dari sinyal digital periodik, periodik itu apa? Artinya dalam waktu tertentu dengan jumlah yang sama. Maka direpresentasikan di domain frekuensi adalah deretensi sinyal dengan frekuensi diskret. Dengan frekuensi diskret, macam ini. Pasti, diskret. Kemudian representasi domain frekuensi dari sinyal digital tidak periodik adalah sinyal dengan frekuensi continue dan bandwidth yang tidak terhingga. Nah, bicara tentang bandwidth, bandwidth atau lebar jalur data, satuannya adalah hertz, itu adalah seluruh frekuensi dari terendah sampai tertinggi yang dikandung oleh satu sinyal komposit. Itu namanya lebar pita. Bandwidth-nya berapa nih? Oh, bandwidth-nya masih cukup. Bandwidth-nya berapa? 10 MB. Oh, berarti jalurnya adalah 10 MB. Kita ilustrasikan semacam ini ya. Namanya jalur itu adalah jalan lah ya, simpelnya jalan. Anda lihat ada namanya jalan setapak. Jalan gang, itu bandwidth. Bayangkan kalau di jalan gang tersebut, frekuensi orang lewatnya itu banyak. Yang terjadi adalah apa? Penumpukan. Macet. Kemudian Anda lihat ada tol ya, jalan tol misalkan. Lebar tuh jalan tol. Tapi kalau frekuensi kendaraannya, jumlah kendaraannya banyak, itu juga akan percuma. Kenapa? Karena kan dia punya kapasitas. Bandwidth-nya kapasitasnya terbatas. Ketika data yang lewat atau sinyal yang lewat pun banyak. Frekuensinya banyak. Nah, bicara bit per second. Tadi dalam satu detik kita speed-nya bisa berapa tuh kalau di situ. Oke. Saya punya Ferrari misalkan. Itu bisa kecepatannya 200 km per jam di jalur tol. Bandwidth-nya cukup. Bandwidth-nya luas. Jalurnya luas. Lebar. Nah, tapi ternyata yang lewat banyak. Maka walaupun Ferrari tadi itu 200 km per jam, kecepatannya bisa mencapai itu. Dia tetap tidak bisa melebihi dari misalkan 10 km per jam. Karena memang jalurnya penuh. Itu ilustrasinya. Jadi, penting untuk belajar tentang komunikasi data adalah semacam itu. Oke. Nah, kita akan bicara tentang gangguan-gangguan transmisi. Nah, sinyal ini sebetulnya kan merambat melalui media transmisi dari pengirim menuju ke penerima. Kemarin di kuis kita sampaikan dari transmitter ke receiver. Dari pengirim sampai ke penerima. Selama proses pengiriman ini, sinyal ini bisa terjadi yang namanya penurunan energi. Tadi kita lihat ya, satuannya amplitude itu adalah voltase ya, volt misalkan. Kalau ada gangguan, energinya bisa terhambat. Nah, ada namanya gangguan akibat penurunan energi, itu sebutannya adalah atenuasi. internal lah, kurang lebih adalah gangguan dari internal. Sementara itu gangguan dari luar itu bisa disebabkan oleh distorsi atau dirau. Maaf, distorsi dan dirau atau noise. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah atenuasi atau redaman. Jadi, yang namanya sinyal itu sesuai hukum termodinamika tidak mungkin, tidak ada energi yang terbuang selama sebuah sistem melakukan proses. Sinyal juga seperti itu. Anda mungkin bisa merasakannya seperti ini. Anda punya rumah tingkat 3. Kemudian Anda pasang wifi. Wifinya ada di mana? Wifinya ada di lantai 1. Anda coba di lantai 2, Anda mendapatkan sinyal 3 bar. Anda coba di lantai 3, oh ternyata Anda hanya mendapatkan 1 bar saja. Atau misalkan Anda sedang di kampus, kan suka merasakan semacam itu ya. Jadi, misalkan kok saya tidak dapat sinyal ya. Di sini sinyalnya lemah. Karena memang ada atenuasi, ada redaman. Jadi, sinyal yang dikirimkan itu kehilangan energi. Nah, cara agar kemudian gangguan ini teratasi, maka kita bisa menambahkan alat yang namanya repeater. Alat namanya repeater, itu bisa dipakai. Repeater atau amplifier. Jadi, tugasnya adalah menguatkan kembali sinyal yang telah kehilangan daya. Contoh misalkan, saya melakukan transmisi menggunakan kabel apa? Oh, saya pakai kabel koaksial misalnya, kabel UTP lah misalkan. UTP untuk CAT5 misalkan, menggunakan CAT5. Maksimalnya berapa? Oh, maksimalnya 100 meter. Lebih daripada 100 meter masih bisa dipakai tidak? Masih 120, 130 masih dipakai. Tetapi, pasti sinyalnya tersebut bisa terjadi atenuasi. Nah, untuk mengatasinya, maka saya pasang sebuah repeater di tengah. Agar kemudian bisa memperpanjang lagi kabel. Misalkan, jaraknya dari rumah saya ke rumah yang akan dipasang instalasi jaringan adalah 300 meter. Saya menggunakan kabel fisik. Berarti, kalau misalkan dalam satu kabel fisik itu hanya bisa mencapai 100 meter, ketika misalkan jaraknya 300 meter, berarti saya butuh 2 repeater. Agar sinyal yang dikirimkan melalui kabel tersebut bisa sampai dengan tanpa hambatan. Nah, begitu juga dengan kalau misalkan Anda perhatikan sinyal telekomunikasi, maka sinyalnya pun itu dikuatkan oleh yang namanya BTS. BTS, jadi BTS itu singkatannya Best Transfer Station kalau tidak salah, saya lupa lagi. Jadi, mungkin diumum kenal dengan istilah namanya tower ya. Nah, tower-tower ini dia membentuk sebuah jaringan seluler. Dia yang akan menguatkan sinyal dan mentransmisikannya kembali, sehingga Anda bisa melakukan komunikasi. Lanjut. Distorsi. Jadi, kalau distorsi ini adalah sebuah gangguan yang mengakibatkan perubahan bentuk sinyal di sisi penerima, sehingga sisi penerima itu tidak dapat mendeteksi sinyal dengan benar. Biasanya ada gangguannya itu disebabkan oleh di jalur komunikasi itu banyak filter atau juga mungkin kesalahan konfigurasi. Jadi, tadi kan ada sinyal ya, misalkan sinyalnya seperti ini misalkan. Harusnya seperti ini. Ini dikirim oleh transmitter-nya. Diterima di receiver-nya karena ada distorsi, itu kemudian berubah menjadi sepacam ini misalkan. Nah, ini kan tidak sesuai ya, ada ketidaksesuaian, ada distorsi. Nah, yang namanya distorsi ini itu biasanya mengganggu komunikasi data. Apalagi kalau namanya komunikasi data near-cable atau wireless ya. Itu namanya inter-symbol interference. Dan ini bisa diselesaikan dengan alat yang namanya equalizer atau penyesuai ya. Penyesuai di sisi si receiver atau si penerima. Lanjut, berikutnya kita bicara tentang draw atau noise. Noise itu bermacam-macam. Anda tentunya pernah merasakan ya, gangguan berbicara ya. Misalkan Anda menggunakan WhatsApp deh, WhatsApp. WhatsApp kan kadang juga masih belum stabil ya. Ada beberapa gangguan yang terjadi. Kalau di WhatsApp, mungkin apa ya. Indus noise mungkin bisa ya. Jadi, kalau misalkan di tempat Anda ada yang sedang, apa namanya ya. Sorry, sorry. Bukan WhatsApp lah. Kalau yang paling simpel kelihatan itu yang, kalau misalnya lagi Anda sedang nelfon ya. Anda sedang nelfon ya. Dan ternyata Anda menggunakan speaker tuh. Di dekatnya ada speaker. Itu si speakernya bisa ada suara semacam sinyal ya. Padahal kita tidak memancarkan ke speaker tersebut. Kemudian ada juga, ini terjadi dulu lah kalau misalkan Anda menggunakan telepon biasa ya. Namanya cross talk. Jadi, ketika Anda mencoba berkomunikasi, Anda mendengarkan suara di tempat lain. Anda bisa ikut mendengarkan. Itu namanya cross talk. Oke. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah thermal noise. Jadi, ini terjadi akibat adanya gesekan elektron dalam media ya. Itu disebabkan oleh entah panas dan lain sebagainya. Kalau induced noise, induced noise itu berasal dari perangkat lain di sekitar jalur komunikasi. Jadi, kalau misalkan ada sesama handphone di sampingnya, atau misalkan ada perangkat dengan frekuensi yang lebih tinggi, itu bisa mengganggu ya. Kemudian ada cross talk ya. Cross talk itu noise yang terjadi akibat saling pengaruh antara media pengirim dan penerima. Ini biasanya terjadi di pesawat telepon ya. Sekarang Anda jarang menggunakan pesawat telepon. Jadi, seolah-olah kita mendengarkan pembicaraan orang lain. Lalu ada impulse noise. Kalau impulse noise itu contohnya adalah misalkan petir ya. Terjadi petir, terus tiba-tiba terjadi permasalahan dengan suara kita. Nah, oleh karena itu di beberapa stasiun telekomunikasi ya. Saya pernah PKL di telkom ya. Di telkom maupun di telkomsel itu ada peralatan yang digunakan memang khusus untuk meredam petir. Kenapa? Karena kalau terjadi impulse noise itu bisa sangat mengganggu. Nah, gangguan-gangguan yang mungkin ada di jalur transmisi ini berpengaruh terhadap data yang dikirimkan. Kenapa? Karena pada saat sinyal dikirimkan ini akan membatasi yang namanya kecepatan data. Data rate atau bit rate ya. Jadi, harusnya misalnya bit rate-nya bisa 10 Mbps misalkan. Karena ada gangguan jadi berkurang. Jadi, misalkan ini. Anda sedang telepon menggunakan WhatsApp ya. Ternyata terjadi gangguan sinyal tuh. Maka yang terjadi adalah ketika Anda menelpon, suaranya kecil atau suaranya terputus. Ya, seperti halnya Google Meet ini ya. Kadang tidak semuanya bagus. Bandwidth-nya masing-masing terbatas. Kemudian kecepatan internetnya pun terbatas. Sehingga misalkan kalau ada yang share video menyebabkan terganggunya komunikasi. Apalagi seperti Google Meet ini kan jadi komunikasinya ke server, ke Google. Banyak orang yang pakai ribuan nih. Tapi di lingkup kita ini kan hanya berapa? Hanya sekitar 11 orang ya. Itu saja tergantung kualitas masing-masing. Nah, kecepatan data maksimal yang dapat dicapai melalui suatu kanal disebut sebagai channel capacity. Dan tergantung provider Anda, provider Anda bagus atau tidak. Ya, kalau bagus berarti semakin sedikit noise-nya, semakin sedikit gangguannya ya. Lanjut. Nah, terakhir kita bahas tentang parameter unjuk kerja. Artinya adalah performance sebuah pengiriman sinyal atau data bisa diukur dari parameter-parameter berikut ini. Yang pertama adalah namanya bandwidth ya. Bandwidth itu adalah jangkauan frekuensi yang terlalu dalam satu sinyal komposit. Jadi, satuannya bisa hertz atau bit per second. Kalau satuannya hertz itu untuk sinyal analog. Dan yang dinyatakan dengan satuan bit per second itu kecepatan data digital. Yang dapat dikirimkan melalui sebuah kanal komunikasi. Jadi, contoh. Misalkan Anda punya speed 10 mbps. Mbps, b-nya kecil ya. Ada yang b-nya gede. B-nya kecil. 10 mbps. Dalam satu second, ini artinya, oke, saya buat simpel yang mudah ya. Ini 8 mbps lah. 8 mbps speed-nya misalkan. Berarti ini artinya adalah 1 mbps. Karena 1b besar sama dengan 8 bit. Anda tahu istilah ini? B besar itu adalah untuk byte. B kecil adalah bit. Jadi, kecepatan Anda adalah 1 mbps. Lihat, 1 mbps. Idealnya, kalau Anda download file sejumlah 1 giga atau 1.000 mbps. 1.000 mbps, maka butuh waktu 1.000 detik. 1.000 detik itu berapa jam? 1.000 detik itu berapa jam? Coba lihat, pakai kalkulator ya. 1.000 detik. Bagi 360 ya. Berarti butuh waktu 2,7 jam. Untuk mendownload file sejumlah 1 giga. Kurang lebih penerapannya seperti itu. Oke. Lalu kita bicara parameter berikutnya adalah namanya trokput. Trokput. Persentase saya masih terlihat? Masih, Pak. Masih? Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Kita bicara tentang trokput. Ya, terima kasih. Nah, ini ada yang beberapa yang ada distorsi ya. Baru terkirim setelah berapa lama. Karena ada gangguan sinyal. Itu salah satu contohnya seperti itu. Oke. Trokput adalah jumlah data yang secara nyata dapat dikirimkan melalui kanal komunikasi. Secara nyata nih, trokput. Misalkan, sebuah komunikasi serial pada komputer secara teoretis dapat menerimakan data 56 kbps misalkan. Kalau misalkan ada gangguan di dalam media transmisi kecepatannya ini hanya maksimal. Jadi, kalau trokput itu misalkan saya pesan internet ya. Internetnya berapa? Kalau Anda pesan internetnya di home itu speednya adalah 10 mbps misalkan. Ini adalah bandwidth saja. Tapi trokputnya, trokputnya tidak harus gini. Karena ini namanya di share. Jadi, dibagi-bagi. Jadi, hanya maksimal. Jadi, yang ideal berapa? Trokput itu yang ideal adalah 1 banding 1. Jadi, download speednya adalah misalkan kita dapat 10 mbps. Downloadnya 10 mbps, uploadnya juga harus 10 mbps. Nah, kita misalkan bisa lihat dari speed test ya. Saya contohkan ini komunikasi internet saya. Agak lama. Kita lihat berapa speednya. Lihat mbpsnya kecil ya. B-nya kecil, mbps. Saya langganan ke telkom 20 mbps. Benar atau tidak? Download speednya saya dapat sesuai 20 mbps. Tapi, Anda lihat upload speednya saya tidak mendapatkan 20 mbps. Saya hanya mendapatkan 3,63. Artinya, trokput saya tidak 1 banding 1. Download dan uploadnya berbeda. Ini yang tadi kita katakan adalah di transmisinya digital namanya bandwidth itu satuannya adalah bps. Anda bisa cek sendiri juga kecepatan bandwidth Anda berapa di banyak situs ya. Ada speed test, macam-macam. Yang paling populer adalah situs ini. Provider saya yang mentransmisikan adalah PT. Telekom Indonesia melalui server ini misalkan pengetesannya. Oke, kita lanjut. Kita bicara trokput ya. Tadi saya sudah sampaikan. Lalu, kita akan bicara tentang efisiensi. Efisiensi digunakan untuk menentukan tingkat efisiensi pemakaian bandwidth. Jadi, efisiensi adalah perbandingan antara jumlah bandwidth yang terpakai dengan jumlah bandwidth yang tersedia. Jadi, bandwidth-nya 100 MB. Kemudian, yang terpakai hanya 10. Berarti efisiensinya hanya 10%. Kurang lebih seperti itu. Lanjut. Parameter berikutnya adalah waktu tunda atau delay. adalah selisih waktu antara saat mulainya data dikirimkan sampai saat data tiba di sisi penerima. Ini memang natural ya sebetulnya. Natural. Itu artinya Pak, umum. Jadi, umum di dalam proses komunikasi. Karena memang komunikasi data itu butuh waktu. Anda mungkin pernah lihat misalkan ada siaran kenegaraan disiarkan oleh TV swasta. TV swasta misalnya ada RCTI menyiarkan. Terus Trans 7 menyiarkan. Kemudian TFRI yang non-TV pemerintah menyiarkan. Kadang-kadang tayangannya berbeda-beda. Walaupun dia bilang adalah live atau langsung. Kenapa? Karena memang masing-masing televisi ini memiliki waktu tunda. Delay. Begitu juga dengan komunikasi kita menggunakan Google Meet misalkan. Bisa jadi adalah saya sendiri misalkan punya dua komputer saya pasang. Ketika saya bicara suaranya tidak langsung terdengar. Tetapi ada jeda mungkin berapa milisecond. Dan itu adalah wajar. Tapi semakin waktu tundanya semakin sedikit berarti bisa dikatakan pengiriman data atau pengiriman sinyalnya tidak banyak terjadi gangguan. Oke. Pekan depan kita akan bicara tentang media transmisi. Jadi bagaimana sebuah data itu dikirimkan. Kita sudah bicara tentang protokol, aturannya seperti apa. Kemudian kita bicara tentang data dan sinyal itu seperti apa. Bahkan depan kita akan membahas tentang media transmisi. Oke. Dari pertemuan malam ini ada yang ingin ditanyakan silakan. Dari pertemuan malam ini ada yang ingin ditanyakan. Baik, kalau tidak ada saya mohon izin untuk mengakhiri mata kuliah komunikasi data sebelum jam waktu selesai. Apakah diperbolehkan? Iya, Pak. Iya, Pak. Boleh, enggak apa-apa. Baik. Iya, Pak. Enggak apa-apa. Ikhlas, ya. Ikhlas, Pak. Alhamdulillah. Sah. Kalau begitu, saya akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kekeliruan. Bila Taufik Walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Terima kasih. 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 Terima kasih.